Alap-palap laut Kidul Jelit 19 Sehabis makan dan minum, Jadmika diikat lagi kedua lengannya ke belakang Barulah Aki Mahasasura menyuruh muridnya melepaskan ikatan tangan Eulis dan dia sendiri duduk dekat Jadmika untuk menjaga kalau-kalau gadis itu memberontak Eulis maklum bahwa kalau ia memberontak, tentu nyawa Jadmika terancam Ia menahan kemarahannya dan tidak memberontak, akan tetapi hatinya yang keras dan penuh kebencian terhadap musuh-musuhnya itu membuat ia marah sekali dan ia menolak keras ketika dipersilakan makan minum Aku tidak sudi makan minum bentaknya setelah kedua pergelangan tangannya dibebaskan dari ikatan Hem, engkau tidak mau makan? Kalau engkau lebih suka menderita dan mati kelaparan, terserah kepadamu kata Aki Mahasasura Nimas Eulis, harap engkau jangan berkeras hati seperti itu Aki Mahasasura sudah berbaik hati memberi kita makan Maka, makanlah, Nimas, ini perlu untuk menjaga kesehatan tubuhmu Kembali mereka bertemu pandang dan Eulis melihat sinar mata pemuda itu yang mengandung isarat kepadanya Ia pun teringat bahwa selama mereka masih belum dibunuh, hanya ditawan saja mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman Aki Mahasasura dan tiga orang muridnya Akan tetapi tentu saja ia tidak akan mampu berbuat banyak kalau ia menderita kelaparan dan tubuhnya kehilangan tenaga dan menjadi lemas Ia maklum akan isarat zat nikah pemuda itu menganjurkan agar ia tetap menjaga kesehatan tubuhnya agar kalau kesempatan itu terbuka, mereka akan dapat memberontak dan melepaskan diri Baiklah, baiklah katanya marah dengan bersungut-sungut ia pun mulai makan Tentu saja dalam keadaan seperti itu, makam pun tidak terasa sedap Akan tetapi ia memaksa diri untuk menelan nasi dan sayurnya dan merasa betapa tubuhnya segar kembali Setelah makan dan minum, Eulis mempergunakan kesempatan itu untuk berkata kepada Aki Mahasasura Aki Mahasasura, aku merasa badanku gerah dan kotor berkeringat, maka perkenankanlah aku untuk mandi membersihkan diri di sungai Aki Mahasasura menyeringai dan mengangguk, berkata kepada tiga orang muridnya Kalian bertiga kawalah ia dan biarkan ia mandi di sungai Pemuda ini tinggal di sini bersamaku, Aki Mahasasura memang cerdik Dengan menahan Jatmika sebagai sandera, tentu saja Eulis tidak berdaya dan tidak berani memberontak Apalagi yang mengawalnya tiga orang murid kakek itu Melawan pengeroyokan tiga orang ini tentu saja akan berat sekali bagi Eulis Ia pun tidak ingin memberontak karena ia tidak mau kalau sampai pemuda sahabat barunya itu dibunuh Kegelapan malam itu menolong Eulis sehingga ia dapat mandi di tepi sungai tanpa malu-malu Karena tiga orang yang mengawalnya dan yang menjaga di darat tidak Dapat melihatnya dengan jelas dan ia pun dapat mandi dan membersihan badannya dengan leluasa Setelah mandi Eulis merasa segar dan bersemangat kembali Dan Jatmika melihat betapa segar wajah yang jelita itu ketika gadis itu kembali memasuki ruangan di kawal tiga orang murid Aki Mahasasura Munding berurum lalu menggunakan tali ikat pinggang yang kuat itu untuk mengikat lagi kedua pergelangan tangan Eulis ke belakang tubuhnya Aki Mahasasura membawa Jatmika keluar rumah dan melepaskan ikatan tangannya kembali kakek itu memperlihatkan kecerdikannya Dia sendiri yang pergi mengawal Jatmika sehingga kalau pemuda itu berani memberontak Pemuda itu harus menghadapi dia yang sakti mandraguna Sedangkan Eulis tetap berada dalam kekuasaan tiga orang itu dalam keadaan terbelenggu Dengan demikian, Jatmika sama sekali tidak berdaya, tidak berani untuk mencoba meloloskan diri karena hal itu akan membahayakan keselamatan Eulis Setelah mandi, Jatmika juga merasa tubuhnya segar dan bersemangat Dia memutar otaknya Aki Mahasasura merupakan orang yang paling berbahaya di antara empat orang yang menawan dia dan Eulis yang seorang lagi Anak buah munding hideung itu telah disuruh pergi oleh kakek itu, entah kemana Kini kakek itu menjaganya di tepi sungai Kalau saja dia dapat merobohkan kakek itu sekarang, membunuhnya atau setidaknya membuat dia tidak berdaya Tentu tiga orang murid kakek itu tidak mengetahuinya dan diam-diam dia dapat menyerbu mereka untuk membebaskan Eulis Membayangkan kemungkinan ini, jantung dalam dada Jatmika berdebar ketika dia mengenakan kembali pakaiannya dalam gelap Dan melangkah keluar dari tepi sungai, menghampiri Aki Mahasasura yang berdiri termangu tak jauh dari situ Seluruh urat syaraf dalam tubuhnya sudah menegang dan dia sudah siap siaga untuk melakukan serangan mendadak Dan merobohkan kakek sakti mandraguna itu Akan tetapi, ketika dia melangkah sambil mengerahkan ilmunya agar tubuhnya menjadi ringan dan langkahnya tak terdengar orang Kakek itu membalikan tubuh menghadapinya dan berkata dengan suara mengandung ejakan Kalau aku menjadi engkau, aku tidak akan mencoba untuk memberontak Jatmika, sebelum engkau dapat merobohkanku, gadismu itu tentu akan dicabut nyawanya oleh tiga orang muridku Sudah tentu saja Jatmika terkejut bukan main Kakek itu telah dapat menerka apa yang berada dalam benaknya Dia menyadari Tentu kakek yang cerdik itu tadi mendengar langkah kakinya yang ringan, yang tidak seperti biasa Dan kakek itu sudah dapat mengambil kesimpulan apa yang berada dalam pikirannya Tentu saja dia merasa malu dan dia berkata Aki, siapa yang akan memberontak? Nimas E. Ulys berada dalam kekuasaanmu Aku tidak akan memberontak dan engkau tidak akan membunuh kami seperti telah dijanjikan Hehehe, andai kata engkau memberontak sekalipun Apa kau kira akan mudah begitu saja mengalahkan aku? Mari kita kembali Aku ada pembicaraan penting dengan kalian berdua Jatmika dikawal kembali ke pondok dan seperti halnya E. Ulys, dia pun dipelikung kembali Kedua lengannya diikat di belakang tubuhnya Mereka semua duduk kembali menghadapi meja besar yang sudah dibersihkan E. Ulys duduk di apit tiga orang murid kakek itu, sedangkan Jatmika duduk di sebelah kiri Aki Mahasasura, di seberang meja Biarpun dua orang tawanan itu sudah dibelenggu, agaknya kakek itu masih bersikap hati-hati dan menjaga mereka dengan ketat Dia sendiri menjaga Jatmika dan tiga orang muridnya disuruh menjaga E. Ulys Melihat kakek itu diam saja, hanya memandang dia dan E. Ulys penuh perhatian, Jatmika menjadi tidak sabar Aki Mahasasura, sekarang katakanlah, apa yang hendak kau lakukan kepada kami yang telah kau tawan? Engkau hendak membawa kami ke mana kah he he, engkau tidak perlu tahu Jatmika sekarang jawablah pertanyaanku Siapakah gurumu Jatmika tidak ingin menyembunyikan nama gurunya, bahkan dia ingin mengagetkan hati kakek itu dengan memperkenalkan nama besar gurunya Guruku adalah ayangku sendiri yang tinggal di pantai deram yu, berjuluki ageng pasisiran, dahulu bernama Ki Tejo Langit, benar saja Aki Mahasasura tampak terkejut Ah tiga orang saudara seperguruan Tejo dari Banten yang terkenal Tejo Wening, Tejo Langit dan Tejo Budi Kiranya engkau murid dan juga cucu Ki Tejo Langit? Bagus sekali Tiga orang Datuk Banten itu tentu tidak suka kepada Mataram Sungguh kebetulan sekali Kalau begitu kita masih orang sendiri dan sehaluan Sudahlah, sekanku hapuskan saja kesalahpahaman antara kita Mulai Sekarang kuajak kalian berdua untuk bekerja sama Eh, akan tetapi murid siapakah listiani ini Ini Mas Eulis adalah adik seperguruanku kata Jatmika karena dia sendiri tidak tahu Juga gadis itu tidak tahu murid siapakah ia Akan tetapi dia tidak berbohong kalau mengakui gadis itu sebagai saudara seperguruannya karena ilmu-ilmu mereka memang sealiran Bagus Cocok sudah kalau begitu Murid Tejo Langit tentu saja tepat untuk bekerja sama dengan kami Jatmika dan listiani, kalian tentu bersedia untuk bekerja sama dengan kami, bukan? Kalian murid dari Banten dan aku sendiri berasal dari pajajaran Sudah semestinya bekerja sama untuk menentang kekuasaan Mataram yang sewenang-wenang itu Mendengar dia diajak bersekutu menentang Mataram, tentu saja seketika hati Jatmika menolak keras Akan tetapi dia bersikap cerdik Dalam keadaan tidak berdaya itu tidak ada untungnya untuk berkeras menentang kehendak kakek itu Dia dapat berpura-pura bersikap lunak dan hendak mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki kakek itu Bekerja sama si baik saja, Aki Mahasasura Akan tetapi bekerja sama menentang kekuasaan Mataram? Apakah yang kau maksudkan dengan itu? Ketahuilah, Jatmika, Pangeran Mas Gede yang kini menjadi Adipati Sumedang adalah orang yang dipercaya oleh Sultan Agung di Mataram Dan Kadipaten Sumedang akan dijadikan tempat penyimpanan ransum bagi para pasukan Mataram Kalau nanti menyerang kompeni Belanda di Batavia, bahkan Kadipaten Sumedang juga mempersiapkan pasukan untuk membantu Mataram menggempur Belanda Hmm, kalau begitu lalu mengapa dengar baik-baik sebagai murid kita Jolangit Engkau tentu juga kami memusuhi Mataram Karena Kadipaten Sumedang menjadi antek Mataram Maka perlu sekali Adipati Pangeran Mas Gede itu dirobohkan Kedudukannya diganti seorang yang lebih pantas, seorang yang tidak mau menghambakan diri kepada Mataram Hmm, maksudmu hendak memerontak terhadap Kadipaten Sumedang dan menggantikan Adipatinya Lalu kalau menurutmu, siapa yang akan dijadikan pengganti siapa saja asal dapat mengambil sikap memusuhi Mataram Bisa diambil seorang dari murid-muridku, atau engkau sendiri juga bisa, Jatmika Selama engkau menentang Mataram, aku akan selalu mendukung dan membantumu Hmm, bicara memang mudah, Aki Mahasasura Akan tetapi melaksanakan itulah yang sukar Apakah kau kira mudah saja merobohkan Seng Adipati yang memiliki banyak pasukan prajurit Hanya mengandalkan engkau, tiga orang muridmu dan kami berdua Hehehe, engkau terlalu memandang remeh kepada aku, Jatmika Kau kira aku sebodoh itu, aku sudah menghimpun kekuatan yang lumayan banyaknya Walaupun tidak sebanyak pasukan Kadipaten Sumedang Namun seluruh anggauta pasukan kami dipersenjatai dengan Senjata api bedil, dan kalau kalian berdua mau membantu Sudah pasti Kadipaten Sumedang dapat direbut dan Pangeran Mas Gede dapat dirobohkan dan diganti orang lain Jatmika sejak tadi memutar otaknya Dia menerima pesan dari eang dan ayahnya untuk membantu Sumedang yang sedang terancam pemberontakan Siapa kira dia dan Eulis kini malah telah tertawan oleh pimpinan pemberontak itu Yang bukan lain adalah Aki Mahasasura dan diajak untuk membantu pemberontakan menjatuhkan Kadipaten Sumedang Jatmika maklum bahwa itulah sebabnya mengapa kakek itu tidak membunuh dia dan Eulis Padahal mereka berdua sudah membunuh murid dan sahabat kakek itu Dia tahu bahwa kalau dia menolak, apalagi kalau kakek itu tahu bahwa dia malah membela Mataram Tentunya wadia dan Eulis tidak akan dapat tertolong pula Bagaimana, Jatmika? Kenapa engkau diam dan bengong saja kakang Mas Jatmika? Diamlah, nih Mas Eulis dan engkau turutlah saja aku Jatmika memotong ucapan Eulis Dia tahu bahwa tentu Eulis yang sudah dia beritahu tentang keadaan Mataram itu Sudah yakin bahwa mereka berdua harus membela Mataram dan sama sekali tidak boleh menentang Mataram Karena itu dia mendahului untuk mengatur siasat dan dia yakin bahwa Eulis akan menurut saja Karena gadis yang sudah kehilangan ingatannya akan masa lalu itu merasa tidak berdaya dan hanya percaya kepadanya Baiklah, Aki Mahasasura Aku dan Eulis akan membantu, akan tetapi setelah kita bekerjasama Cepat lepaskan ikatan pada kedua tangan kami agar kami dapat leluasa berbicara dan leluasa bergerak Dan leluasa pula memberontak dan menyerangku, bukan? Hehehe, aku tidak setolong itu, Jatmika hem Lalu maumu bagaimana, Aki Mahasasura? Kalau engkau tidak percaya kepada kami, mengapa kau mengajak kami untuk bekerjasama? Kata Jatmika, sengaja bertanya dengan suara bernada marah dan penasaran Bersabarlah sampai besok pagi, orang muda Seorang anak buahku sudah kusuruh memberi kabar kepada pimpinan kami Besok pagi akan dapat kami memberi keputusan kepada kalian Sekarang beristirahatlah Engkau beristirahat dalam kamar bersamaku, dan Listiani akan dijaga tiga orang muridku Tidak sedih aku sekamar dengan mereka Eulis mementak marah Aki Mahasasura, kalau murid-muridmu berani mengganggu selembar saja rambut Eulis aku akan tanda seru Tenanglah, Jatmika mereka tidak akan berani Kata kakek itu lalu berkata kepada tiga orang muridnya Biarkan gadis itu tidur dalam kamar sebelah dan kalian bertiga berjaga di luar kamar Awas, kalau ada yang menyentuhnya, aku akan membuntungi anggauta badan kalian yang berani menyentuhnya Melihat gadis itu masih ragu dan memandang kepadanya Jatmika berkata, pergilah tidur di kamar sebelah Nimas dan percayalah, Aki Mahasasura tidak akan melanggar janji Setelah Jatmika berkata demikian, barulah Eulis bangkit berdiri lalu melangkah dan memasuki kamar sebelah yang diterangi sebuah lampu gantung kecil Dengan kedua tangan terbelanggu, gadis itu lalu merebahkan diri di atas pembaringan kayu Miringkan tubuh menghadap ke dalam dan segera ia dapat tidur karena memang ia sudah merasa lelah dan mengantuk Mari kita beristirahat, Jatmika Kata Aki Mahasasura Jatmika bangkit dan mengikuti kakek itu memasuki sebuah kamar Dalam kamar itu terdapat dua buah dipan kayu Menurut petunjuk Aki Mahasasura, Jatmika merebahkan dirinya di atas dipan yang berada di sebelah dalam Tidur miring membelakangi kakek itu yang duduk bersilah di depan kedua Jatmika maklum bahwa memberontak tidak akan ada gunanya, bahkan membahayakan keselamatan Eulis Maka dia mengambil keputusan untuk dapat tidurnya Agar tenaganya pulih kembali dan dalam keadaan segar bugar menghadapi peristiwa besok pagi Pemuda itu melangkah dengan muka tunduk Tubuhnya jangkung tegap, membayangkan kekuatan dasyat di balik sikap lemah lembut itu Wajahnya tampan manis, matanya lembut namun sinarnya tajam mencorong Langkahnya seperti seekor harimau Pakainya yang sederhana seperti pakaian pemuda tani itu tidak menyembunyikan keadaan dirinya yang menarik, yang berbeda dengan pemuda biasa Memang sudah menjadi kebiasaannya kalau berjalan selalu menundukkan mukanya Hal ini bukan berarti bahwa dia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya Biarpun selalu menunduk, namun dia peka sekali terhadap lingkungannya Takkan mudah bagi orang untuk lewat di dekatnya tanpa diketahuinya Dia peka dan selalu waspadat terhadap dirinya sendiri, pikirannya, perasaannya, gerak langkahnya, dan peka terhadap apapun yang berada di luar dirinya Kalau dah menunduk, hal ini adalah karena sudah menjadi kebiasaannya dan hal ini sesuai dengan ajaran yang diadapatkan dari Mendiang Kitejo Budi Masih ternih yang suara gurunya itu kalau dikenangnya, yang mengajarkan perihal menundukkan muka ini Tampaknya sederhana saja, hanya selalu menundukkan muka, namun ternyata mengandung ajaran yang amat penting sebagai penurun sikap hidup Biasakanlah untuk menundukkan muka, Aji, demikian Mendiang Kitejo Budi dahulu memberi wejangan Orang menundukkan muka itu selalu waspada akan langkah Hidupnya, tidak akan mudah berjegal tersandung, mudah melihat kesalahan sendiri Tidak seperti orang yang dalam perjalanan hidupnya selalu menengadahkan muka melihat ke atas, dia mudah tersandung dan jatuh tersungkur Orang yang selalu menundukkan muka memandang ke bawah, akan tetapi dapat melihat mereka yang berada di bawahnya, yang lebih rendah, lebih miskin dan lebih kekurangan daripada dirinya sendiri Dengan demikian Anda akan selalu merasa bahwa dia adalah seorang yang beruntung, cukup tinggi, cukup berkemampuan dan berlebihan dibanding banyak orang yang berada di bawahnya Sehingga Anda akan dapat mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kemurahan gusti Allah kepadanya Sebaliknya orang yang selalu berdonga hanya akan melihat mereka yang berada lebih tinggi darinya, lebih pandai, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya Dengan demikian Anda akan selalu merasa bahwa dia adalah seorang yang tidak berbahagia, yang rendah, yang kalah kaya, kalah makmur, kalah pandai oleh mereka yang berada di atasnya Sehingga Anda akan selalu mengomel, mencela, mengatakan bahwa gusti Allah tidak adil kepadanya, hidupnya penuh keluh kesah dan iri hati Lihat betapa arif bijaksananya nenek moyang kita Mereka membuat gambar-gambar wayang kulit yang mengandung penuh arti Lihat kegambaran wayang Semua satria arif bijaksana, semua digambar dengan muka menunduk dan lihat para raksasa yang angkara murka Semua digambar dengan muka menengadah atau dagu terangkat Coba bayangkan, bagaimana sikap orang yang sombong, yang sewenang-wenang, yang angkara murka, yang berbangga diri dan berkepala besar, semua tentu mengangkat mukanya Sebaliknya, orang yang penyabar, yang mengalah, yang rendah hati, yang alim, selalu tentu menundukan mukanya Orang yang menundukan mukanya itu juga menundukan hatinya terhadap gusti Allah, setiap saat mengucapkan syukur dan memuji namanya Akan tetapi orang yang menengadah atau mengangkat mukanya itu pun meninggikan hatinya Bisa hanya menuntut kepada manusia lain atau kepada gusti Allah sekalipun, agar mendapatkan ini dan itu demi kesenangan diri sendiri belaka Camkanlah ini, lindu Aji muridku Aji tidak pernah melupakan petua gurunya itu sehingga sudah menjadi kebiasaan baginya untuk selalu merendahkan hati dan menundukan muka, bahkan di waktu berjalan Dalam kewaspadaannya, juga terhadap diri sendiri, yaitu kebiasaan mawas diri yang selalu dilakukan Aji mendapatkan bahwa dirinya sedang diombang ambingkan berbagai perasaan Harus diakuinya bahwa betapa kuatnya iman dan penyerahannya kepada gusti Allah, namun dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali terhadap pengaruh nafsu Dan hal ini cocok dengan wajangan mendilang gurunya, lindu Aji, tidak ada seorang pun manusia betapapun pandainya, betapapun salehnya, dapat terlepas sepenuhnya dari pengaruh nafsu Selama kita masih mengenakan badan jasmani ini, sudah pasti kita terpengaruh oleh nafsu daya rendah benda, nafsu daya rendah wani dan nafsu daya rendah nabati Hal ini adalah karena kita selama hidup dalam dunia ini masih amat membutuhkan mereka Kita membutuhkan sandang papan dan benda-benda lain yang membawa daya rendah benda Kita membutuhkan makan minum yang membawa daya rendah wani dan nabati Bagaimana mungkin kita terbebas dari kesemuanya itu? Dan daya-daya rendah itulah yang mengakibatkan kita masih merasakan segala macam perasaan yang bergolak dalam hati akal pikiran Seperti misalnya senang, suah, puas, kecewa, marah malu, khawatir dan sebagainya Hanya bedanya, Aji, orang yang kuat imannya dan penyerahannya kepada gusti Allah Pengaruh nafsu-nafsu daya rendah itu tidak sampai menyeretnya terlalu jauh Tidak sampai membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena ada kekuasaan gusti Allah yang akan menahan dan membimbingnya Tidak seperti orang tak berberiman yang lalu melampiaskan nafsu-nafsunya dengan melakukan perbuatan yang keji dan sejahat-jahatnya Teringat akan semua ini, biarpun Aji melihat dengan jelas betapa hatinya bergolak oleh pengaruh nafsu-nafsu Dia tidak merasa khawatir akan tetapi percaya bahwa gusti Allah tidak akan meninggalkannya Pada saat itu, dia merasa penasaran, marah, kecewa dan juga berduka dan khawatir Dia merasa penasaran dan marah melihat sepak terjang orang-orang yang memberontak terhadap Mataram Dan merendahkan diri menjadi antek company Belanda menjual manusia bangsa sendiri Dia kecewa sekali melihat betapa Hasanuddin, kakak tirinya seayah berlainan ibu Telah tersesat dan terpikat oleh Belanda menjadi kaki tangannya pula Dia berduka karena kematian ki sudrajat putera mendiang gurunya Dan kematian ki tejo langit kakak seperguruan gurunya yang memang selama ini dicarinya Baru saja bertemu, pada malam yang sama, mereka berdua tewas diterjang peluru-peluru senapan company Belanda Dan dia terutama sekali merasa khawatir memikirkan nasib Sulastri yang jatuh ke bawah tebing lalu lenyap tanpa meninggalkan bekas Kini dia dibebani oleh lebih banyak tugas lagi Selain membantu Mataram dalam mempersiapkan diri untuk menyerbu company Belanda di Batavia Dia juga harus mencari Sulastri, lalu mencari Raden Banu Seta yang ternyata amat jahat dan menjadi antek Belanda Selain telah membunuh ayah kandungnya, juga telah membawa serdadu company membunuh ki tejo langit dan ki sudrajat Selain itu juga harus mencari dan menyadarkan kakak tirinya, Hasanuddin yang tersesat Dia melakukan perjalanan cepat kembali ke Gunung Charme, melewati tempat di mana Sulastri lenyap kemudian dengan cepat dia menuruni gunung itu menuju ke barat Dan pada sore hari itu, tibalah dia di lembah sungai Cilutung Ketika dia berjalan santai menyusuri tepi sungai untuk mencari penyeberangan atau tempat yang nyaman untuk melewatkan malam Syukur kalau dia bisa mendapatkan makanan, tiba-tiba dia melihat serombongan orang yang dipimpin seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang gagah perkasa berpakaian bangsawan Rombongan yang mengikuti laki-laki gagah ini berjumlah 24 orang Melihat pakaian dan bentuk tubuhnya, jelas mereka adalah orang-orang sebangsa, akan tetapi mereka semua memegang senapan berlaras panjang Dan laki-laki gagah itu pun menyelipkan sebatang pistol diikat pinggangnya Kalau saja mereka itu berpakaian serdadu, tentu mudah diduga bahwa mereka adalah pasukan kompeni Belanda Akan tetapi mereka tidak berpakaian seragam, dan mereka itu jelas orang-orang dari bangsa sendiri Melihat keadaan mereka yang berjalan menyusuri pantai ke arah utara, dia tertarik sekali dan cepat dia membayangi mereka Ketika membayangi mereka dari jarak agak dekat sambil menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak Dengan pengerahan tenaga dalam sehingga gerakannya cepat dan hanya berkelebat seperti bayang-bayang Aji mendengar seorang di antara dua losin anak buah itu bertanya Gusti menggung, tidak kelirukah jalan yang kita tempuh pria yang gagah perkasa yang memimpin pasukan itu Yang berkumis tebal sekepal sebelah seperti raden gatut kaca, tertawa Haha, mana bisa keliru? Aku pernah ke sini Hayo cepat, keburu malam suaranya besar dan mantap, juga berwibawa Rombongan itu mempercepat jalannya, bahkan setengah berlari dipimpin orang yang disebut Gusti menggung itu Aji dapat melihat betapa orang gagah itu dapat berlari dengan ringan Tampaknya seperti melangkah biasa saja, akan tetapi anak buahnya terengah-engah mengikutinya dengan berlari cepat Seorang yang cukup tangguh, pikir Aji sambil berlari agar dapat terus membayangi dari jarak dekat Akhirnya, setelah cuaca mulai gelap, tibalah mereka di depan sebuah pondok kayu yang cukup besar di tepi sungai itu Mereka berhenti di luar pintu dan pemimpin rombongan itu berseru dengan suara lantang Aji, kakek, Mahasasura Apakah Handika berada di dalam pondok Aji Mahasasura yang sedang duduk bersilah di atas dipan Menjaga Jatmika yang rebah di dipan yang lain, menyeringai lebar mendengar suara itu Hehehe, kiranya dan mastu menggung jalui setelah datang, ku kira besok pagi baru tiba Tunggu, ku bukai pintu Aji Mahasasura memberi isyarat kepada Jatmika yang juga bangkit duduk untuk ikut dengannya keluar kamar Setibanya di luar kamar, kakek itu berkata kepada tiga orang muridnya Kalian bawa gadis itu keluar, ke ruangan depan Tiga orang murid kakek itu membuka pintu kamar dan sebelum mereka masuk, Euli sudah berada di ambang pintu Gadis itu tidak ingin tiga orang itu memasuki kamarnya Dalam keadaan terbelanggu, Jatmika dan Euli dibawa ke ruangan tengah dan mereka disuruh duduk menghadapi meja besar tadi, terpisah Beberapa buah lampu gantung dipasang sehingga ruangan itu menjadi terang Daun pintu depan dibuka dan masuklah pemimpin rombongan tadi dengan sikap gagah Kakek itu menyambut dengan sikap hormat dan bergembira Selamat datang di pondoku, Denmas Tumenggung Jaluisa Tidak ku sangka Andika akan datang malam-malam begini Silakan duduk, pria itu adalah Tumenggung Jaluisa Tangan kanan atau orang kepercayaan pangeran Mas Gede Adipati yang berusia lima puluh tahun dan menjadi penguasa di Sumedang Tadinya, Sultan Agung setelah diakui kekuasaannya oleh para Adipati di Jawa Barat kecuali Banten Mengangkat Dipati Kusumadinata sebagai penguasa di daerah Jawa Barat dan menjadi wakil kerajaan Mataram Setelah Dipati Kusumadinata meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh pangeran Mas Gede Tumenggung Jaluisa merupakan orang kepercayaan, juga senopati yang diandalkan di Sumedang Mendengar sambutan itu, Tumenggung Jaluisa melayangkan pandang matanya Dengan memandang ke arah Jatmika dan Eulis yang dibelenggu tangannya Dan matanya bersinar melahap kecantikan gadis tawanan itu Kemudian dia menoleh keluar dan berkata kepada anak buahnya Kalian beristirahat di Pendopo Jangan tinggalkan tempat dan tetap waspada dan berjaga-jaga Setelah berkata demikian, dia melangkah memasuki ruangan depan yang terang itu Dan duduk berhadapan dengan Aki Mahasasura, tiga orang muridnya Yaitu Munding Beurum, Munding Koneng, dan Munding Hejo Yang mengapit dua orang tawanan yang terbelenggu itu Aki, siapakah mereka ini Tumenggung Jaluisa menuding ke arah tiga murid dan dua tawanan itu Sementara itu, Aji sudah menyelidiki dengan hati-hati Dan kini dia mendekam di pojok luar ruangan depan itu Dan mengintai dari sebuah lubang yang dibuat dengan tusukan telunjuknya pada dinding papan Ketika dia melihat T. Ulys, jantungnya berdebar tegang Dia terbelalak dan hatinya diliputi rasa girang, heran dan terharu Nima Sulastri tanda seru untung Aji dapat menguasai mulutnya yang hampir saja dilalui jerit hatinya itu Hanya dalam hati dia menjerit memanggil nama gadis itu Sulastri masih hidup Ini yang terpenting dan yang kedua, gadis itu tertawan dan harus dibebaskan Akan tetapi diakini sudah memiliki banyak pengalaman dan tidak mau bertindak sembrono Dia hendak melihat keadaan dulu dan melihat perkembangannya Maka, ketika Tumenggung Jaluisa duduk lalu bertanya kepada kakek yang tadi disebut sebagai Aki Mahasasura Aji mengintai penuh, erhatian, perkenankan, dan mas Tumenggung Yang tiga orang ini adalah murid-muridku Munding Beurum, Munding Koneng dan Munding Hejo Mereka inilah tiga dari panca Munding yang memimpin anak buah Munding Hidung di Gunung Carmi Heh, kalian bertiga, ketahuilah bahwa ini adalah denmas Tumenggung Jaluisa, Senopati Sumedang Tiga murid itu merasa rendah diri dan mengangguk dengan hormat Guru mereka sendiri saja demikian hormat terhadap Tumenggung itu Tentu saja mereka harus lebih hormat lagi Dan dua orang ini, siapakah, akitanya Senopenggung akan tetapi sepasang matanya menggerayangi wajah cantik dan tubuh indah yang duduk begitu dekat di depannya itu Sekali bangkit berdiri dan meraih dengan tangannya, tentu dia sudah dapat membelai tubuh itu Oh, mereka ini adalah dua orang tawanan penting kami Akan tetapi mungkin akan menjadi teman-teman seperjuangan kami Panjang ceritanya, denmas Pasti akan ku ceritakan nanti Akan tetapi kedatangan denmas malam-malam begini sungguh mengejutkan hati kami Bukankah menurut rencana, besok pagi baru denmas akan tiba di sini memang benar, Aki Mahasasura Ini adalah kehendak dan perintah dari Mayor Jakues Beliau menghendaki agar rencana itu dilaksanakan secepatnya Jangan sampai mendahului laporan Adipati Sumedang tentang persiapan Kadipatan Sumedang untuk kelak membantu Mataram Karena desakan itulah maka keberangkatanku setelah menerima laporan utusanmu Itu ku percepat dan malam ini aku dapat tiba di sini Aji mendengarkan semua ini Tadi dia heran setengah mati ketika Sulastri diperkenalkan sebagai seorang tawanan yang akan menjadi teman seperjuangan Dan siapa pula pemuda tampan ganteng yang menjadi tawanan di samping Sulastri itu Tampaknya begitu tenang namun sinar matanya mencorong Juga dia tidak tahu siapa gerangan Mayor Jakues yang agaknya begitu besar kekuasaannya Tentu saja dia tidak tahu Yang disebut Mayor Jakues itu sesungguhnya adalah seorang perwira Company Belanda keturunan Portugis Nama aslinya adalah Jacques Lefebri akan tetapi selanjutnya akan disebut Mayor Jakues saja Seperti yang dikenal oleh orang pribumi Baik yang menentang Company Belanda maupun yang menjadi antek bangsa asing itu Oh, begitukah? Lega hatiku mendengar keteranganmu, Denmas Jadi tidak ada perubahan dalam rencana semula Bukan sama sekali tidak ada perubahan, Aki Akan tetapi bagaimana dengan tugasmu? Andika bertugas untuk menghubungi murid-murid Andika untuk diajak membantu kami bersama anak buah mereka yang cukup banyak jumlahnya Mengapa kini kami dapati Aki berada di sini berempat saja dengan tiga murid Aki Membawa dua orang tawanan? Siapakah nama dua orang tawanan muda ini? Aki pemuda ini bernama Jakmika Dan gadis ini bernama Listiani mereka memiliki ilmu tinggi Sakti Mandraguna, Denmas Maka terpaksa kami ikat kedua tangannya agar tidak memberontak Aji dalam pengintayannya tersentak kaget dan heran bukan main Kakek itu menyebut nama Sulastri sebagai Listiani Dan pemuda tampan itu ternyata adalah Jakmika, putera Kisuderajat Teringatlah dia betapa Kisuderajat berpesan kepadanya sebelum mati agar kalau dia bertemu dengan Jakmika, dia suka membantunya Dan sekarang dia bertemu dengan Jakmika yang menjadi tawanan bersama Sulastri Akan tetapi mengapa Sulastri diperkenalkan sebagai Listiani? Biarpun hati Aji merasa penasaran sekali, akan tetapi dia tidak berani gegabah turun tangan Orang-orang itu agaknya bukan orang sembarangan, terutama kakek yang disebut Aki Mahasasura itu Dan tumenggung itu pun bukan orang lemah, ditambah lagi tiga orang murid kakek itu dan di luar masih ada dua losin orang yang memegang senjata api Keadaan musuh kuat sekali Jakmika dan Listiani Hem, nama yang bagus, terutama Listiani itu Akan tetapi ceritakan hubungan kedua orang muda ini dengan tugasmu itu Aki-Aki Mahasasura menghela nafas panjang lalu berkata Kunjunganku kepada perkumpulan Munding Hiduung yang dipimpin dua orang muridku Si Munding Hiduung dan Munding Bodas ternyata terlambat, dinmas Selagi aku bersama tiga orang muridku ini, Munding Beurum, Munding Koneng, dan Munding Hejo tiba di perkampungan Munding Hiduung Kami bertemu seorang anggauta Munding Hiduung yang menceritakan bahwa perkumpulan itu baru saja diobrak-abrik sepasang muda-mudi yang sakti mandraguna Bahkan dua orang muridku, Munding Hiduung dan Munding Bodas tewas di tangan kedua orang muda-mudi itu Tentu saja aku menjadi marah dan dengan anggauta itu menjadi penunjuk jalan, ditemani tiga orang muridku ini, akhirnya kami dapat bertemu dengan sepasang muda-mudi itu Kami bertanding mati-matian, akan tetapi akhirnya kami berhasil menawan mereka Inilah muda-mudi itu, dinmas, yaitu Jadmika dan Listiani ini Engkau menawan kami dengan licik dan curang Engkau menangkap aku lalu kakang mas Jadmika untuk menyerah Eh, u-lis mementak marah Hehehe, aku melakukan akal karena ingat agar mereka menyerah dan mau bekerja sama, dinmas Sayang kalau dua tenaganya yang begini berharga dibunuh begitu saja Ah, begitukah? Bagus sekali kalau mereka mau bekerja sama dan kurasa tidak perlu lagi tangan mereka dibelenggu Aku menerima mereka berdua sebagai pembantu-pembantu ku Lepaskan saja ikatan mereka, Aki Mahsa Surakan Tetapi, anak mas mereka berbahaya sekali Kalau belum ada kepastian mereka berdua mau benar-benar bekerja sama dengan kita Aku tidak berani melepaskan ikatan mereka Huh, pengecut-e-lis mencebirkan bibirnya Aji yang mengintai menahan senyumnya Itulah Sulastri Tak salah lagi Gadis itu boleh mengubah namanya, boleh mengubah apa saja Akan tetapi tak dapat mengubah sikapnya yang galak pemberani dan suaranya yang lantang tajam itu Kenapa takut, Aki? Nona ini bicara benar Kita orang-orang gagah tidak sepatutnya bersikap pengecut Andai kata mereka berdua setelah dilepaskan belenggunya lalu mengamuk Mereka dapat berbuat apa terhadap kita Ada Andika di sini, ada pula tiga orang muridumu dan ada aku pula Lihat ini tiba-tiba, begitu kedua tangan tumenggung jaluisa bergerak, tahu-tahu dua pucu pistol sudah berada di kedua tangannya Gerakannya demikian cepat sehingga hampir tak tampak Andika melihat ini, Aki tumenggung itu menimang pistol di tangan kiri Pistol ini mempunyai peluru-peluru perak dan akan menembus semua Aji kekebalan Dan kalau mungkin gagal, masih ada pistol kedua ini Andika lihat Ini pistol berpeluru emas Aji kekebalan mana mampu bertahan dengan kedua pistol ini di tanganku Jaguan Mataram yang mana akan mampu dan berani melawan aku Nah, kenapa Andika takut melepaskan ikatan kedua orang muda yang mau bekerja sama dengan kita ini Di luar masih ada anak buahku sebanyak dua losin orang yang semua bersenjata senapan laras panjang Hayi buka saja ikatan mereka Aki Mahesa surah bangkit dan menghampiri Jadmika Sebelum membuka tali pengikat kedua lengan pemuda itu, dia berkata Jadmika, ingat baik-baik, kalau engkau bekerja sama dengan kami, engkau akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan Akan tetapi kalau engkau mencoba untuk memerontak dan melawan, engkau akan tewas Engkau tentu pernah mendengar, betapa banyaknya para datuk dan orang-orang yang sakti mandraguna dari Mataram Yang memiliki Aji kekebalan yang amat kuat, tumbang satu demi satu ketika diterjang peluru perak atau omas Dan Denmas Tumenggung ini terkenal sebagai seorang ahli tembak yang seratus kali bidik seratus kali kena Setelah berkata demikian dia melepaskan ikatan kedua tangan Jadmika dan juga kedua tangan Eulis Aji yang masih mengintai merasa khawatir sekali Dia maklum bahwa ucapan Tumenggung Jalwisa dan Aku Mahsa Suratadi bukan hanya gertak kosong belaka Dia sendiri sudah menyaksikan keampuhan pistol berpeluru perak itu Kisudera Jad, ayah kandung Jadmika juga tewas ketika disambar sebutir peluru perak Padahal, beberapa butir peluru biasa tidak mampu melukainya Juga kitejo langit yang sakti mandraguna itu tewas karena berondongan peluru dalam keadaan tidak siap melindungi dirinya dengan Aji kekebalan Senjata api itu memang berbahaya Kalau Jadmika dan Sulastri memandang rendah dan nekat memberontak, tentu mereka akan celaka Akan tetapi dia merasa lega melihat sikap Jadmika tenang saja dan dia memandang kepadanya Dan disinar matanya seperti mengisyaratkan agar gadis itu menurut saja kepadanya Nah, sekarang harap kalian beritahukan kepada kami Kerjasama bagaimana yang kalian maksudkan dan tugas apa yang harus kami lakukan Katanya sambil memandang tajam kepada Aki Mahsa Suratadi Tumenggung Jalwisa Tumenggung Jalwisa tertawa Hahaha, Jadmika, agaknya Andika seorang pemuda yang jujur dan tidak mau banyak lika-liku Langsung saja ke persoalan Bagus, aku suka sekali sikap seperti itu Nah, dengarlah baik-baik Kalau Andika dapat melaksanakan tugas ini dengan baik bersama Nona Listiani Kalian berdua akan mendapatkan kedudukan tinggi di Sumedang Soal itu kita bicarakan belakangan saja, Paman Yang penting sekarang membicarakan apa yang akan kita lakukan terhadap Kadipatan Sumedang, Paman Ah, benar juga Andika masih muda, paling banyak 22 tahun usiamu Memang pantas kau sebut Paman Tumenggung Akan tetapi aku akan lebih suka kalau engkau dan Listiani ini menyebut kakang Mas Tumenggung padaku Haha, akan tetapi tidak mengapalah Ucapanmu itu menunjukkan bahwa Andika bukan seorang yang kemaru, tamat, dan haus akan imbalan hadiah Baik sekali Nah, dengar baik-baik Adipati Sumedang Mas Gede adalah seorang yang tidak memiliki pendirian tegas Dalam hatinya dia setuju dengan kami, tidak suka kepada Mataram dan condong membantu pihak kompeni Belanda yang hendak memakmurkan rakyat kami Akan tetapi pada lahirnya dia selalu mencari muka kepada Sultan Agung di Mataram Dia seperti ular berkepala dua, siap mengkhianati kedua pihak Untuk mencari keuntungan sendiri Oleh karena itu, kami mengambil keputusan untuk menjatuhkannya dan menyerahkan kedudukan Adipati Sumedang kepada orang lain yang lebih tepat Menjatuhkan? Apa yang Andika maksudkan? Paman tanya Jatmika, memancing untuk mendapat keterangan yang lebih jelas Walaupun dia sudah dapat menduga bahwa ternyata Tumenggung ini yang menjadi pemimpin pemberontakan seperti diceritakan alihnya Apalagi kalau tidak membunuh Pangeran Mas Gede yang tidak pantas menjadi Adipati Sumedang itu Kita bunuh dia dan seorang pengganti yang tepat, yang menentang Mataram, diangkat, hem, maafkan aku, Paman Akan tetapi bukankah Paman sendiri seorang senopati Sumedang Justeru karena aku senopati pertama di Sumedang Aku mengetahui semua keadaan dengan baik dan akan memudahkan kita mengatur rencana itu Pangeran Mas Gede merupakan kelilip dan penghalang perjuangan yang harus disinkirkan Perjuangan apa? Paman perjuangan Sumedang menentang Mataram dan membebaskan diri dari kekuasaan Mataram Berdiri dan mendatangkan kemakmuran Ada rakyat kita dengan bantuan kompeni Belanda yang kaya raya dan pandai itu Jatmika menanti sesaat lalu bertanya dengan hati-hati Mengapa Paman sekalian demikian membenci Mataram Tumenggung Jaluisa membelalakan matanya memandang Jatmika dengan penasaran Mengapa tidak? Semua orang di Pasundan harus membenci Mataram Lupakah Handika akan kisah lama yang terjadi kurang lebih 300 tahun yang lalu? Seng Maharaja Purana, Raja Pajajaran dengan niat baik dan rendah hati Mengantarkan puterinya untuk menjadi pemaisuri Seng Prabu Hayamburg atau Raja Sanegara Akan tetapi apa yang dilakukan Raja Mataram itu? Raja Pasundan, Seng Maharaja Purana malah dihina Diharuskan mempersembahkan putri beliau untuk menjadi seorang selir sebagai tanda menaklum Pihak Pajajaran tentu saja menolak dan dibubat itu terjadilah pertempuran yang berakhir dengan terbasminya pasukan Pajajaran Seng Maharaja Purana Sekeluarga berikut semua perwira dan prajurit binasa Hayo katakan, siapa yang tidak membenci Mataram? Aku adalah seorang keturunan menak, bangsawan, Pajajaran Maka aku akan selalu memusuhi Mataram Karena Adipati Sumedang Pangeran Mas Gede condong tunduk kepada Mataram Maka dia menjadi musuh Kupulajat Mika menghela nafas panjang Tentu saja dia sudah pernah mendengar kisah lama itu dari ayahnya Akan tetapi dengan warna atau pendapat yang lain Menurut ayahnya, pada waktu itu Seng Prabu Hayamburg atau Raja Sanegara Sama sekali tidak bermaksud menumpas Seng Maharaja Purana dari pajajaran berikut semua pasukannya Hal itu terjadi karena kesalahpahaman antara Kipatih Gajah Mada dan para perwira pajajaran Ditambah lagi usaha licik Raja Wangker untuk mengadu domba karena dia menghendaki Seng Prabu Hayamburg agar menikah dengan seorang putrinya Bukan dengan putri pajajaran itu Ternyata kemudian, setelah terjadi perang bubat yang menewaskan Seng Maharaja Purana berikut seluruh keluarganya Seng Prabu Hayamburg benar-benar menikah dengan putri Raja Wangker Akan tetapi peristiwa itu sebetulnya adalah karena urusan pribadi Sama sekali bukan merupakan permusuhan antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Pajajaran Maka, sungguh keterlaluan sekali kalau peristiwa itu dijadikan alasan oleh Tumenggung Jaluisa untuk memusuhi Mataram Akan tetapi biarpun dalam hatinya dia tidak setuju, dia maklum bahwa kalau dia mengatakan hal itu, keselamatan dia dan Eulis akan terancam Dia harus cerdik, mengambil sikap seolah menyetujui semua ucapan Tumenggung itu dan melihat perkembangan keadaan, mencari kesempatan untuk meloloskan diri bersama Eulis Lalu bagaimana rencana itu, Paman Tumenggung? Dan kami berdua ke bagian tugas apakah begini? Kami sudah merencanakan untuk melakukan penyerangan dan membunuh Seng Adipati pada besok siang kalau dia melakukan perjalanan berburu binatang di sekitar lembah sungai Kami akan mengerahkan orang-orang untuk menyerang pasukan pengawal Adipati yang biasanya berjumlah sekitar 100 orang dan dalam keributan selagi para pengawal bertempur melawan orang-orang kami Andika berdua agar muncul, mendekati Seng Adipati dan membunuhnya, hem, pengawalnya ada 100 orang Apakah penyerbuan itu tidak berbahaya? Sekali tidak, walaupun orang-orang kami hanya sekitar 50 orang, namun mereka semua bersenjata berdil Tiba-tiba Eulis yang hanya kehilangan ingatan tentang masa lalunya namun tidak pernah kehilangan kecerdikan itu Setelah mengerti akan segala rencana itu, bertanya Tumenggung, rencana besok siang itu, andai kata Andika tidak bertemu dengan kami, lalu siapa yang akan melakukan itu Seng Tumenggung menatap wajah cantik itu dan tersenyum Tadinya kami rencanakan agar aku sendiri atau Mahasura yang melakukan pembunuhan Akan tetapi kehadiran kalian ini sungguh menguntungkan sekali Kalau aku atau Aki Mahasura yang melaksanakan penyerangan untuk membunuhnya, tidaklah aman karena Seng Adipati telah mengenal baik aku dan Aki Hem, kenapa tidak menyuruh orang lain yang tidak dikenalnya? Bukankah Andika mempunyai banyak anak buah wah, itu berbahaya Seng Adipati bukan orang lemah Dia cukup tangguh, kita harus mengingat kemungkinan gagal Walaupun menurut perhitunganku, kemungkinan itu kecil sekali atau hampir tak mungkin Akan tetapi andai kata kita gagal membunuhnya, kalau aku atau Aki yang melakukan, tentu kami akan ketahuan Sebaliknya, kalau kalian yang melakukan, andai kata gagal sekalipun, dia tidak akan mengenal kalian Kalau gagal pun, aku tetap aman dan dapat merencanakan penyerangan berikutnya Mengertikah kalian sekarang? Jatmika dan Eulis mengangguk setelah saling pandang sejenak Kami mengerti, dan kalian besok siang sanggup melaksanakannya kembali Eulis memandang Jatmika dan pemuda itu yang menjawab Kami sanggup nah, sekarang kita beristirahat Kuharap kalian setelah dibebaskan dari ikatan, tidak bertindak macam-macam Karena kami belum mendapatkan bukti kesetiaan kalian dan tidak akan ragu-ragu untuk menempak mati kalian Kalau kalian hendak memberontak, kata pula Tumenggung Jalwisa Biar aku mengasuh bersama Aki dan Jatmika Andika boleh menempat di kamar itu seorang diri, dia jeng listiani Terpaksa kami harus mengawasi kalian Pada saat itu, Aji sudah menyelinap pergi dan dia berlari cepat di bawah sinar bulan muda Karena tidak menemukan perahu, dia lalu menumbangkan sebatang pohon kelapa Memotongnya menjadi dua dan menggandengnya dengan tusukan bambu Jadilah sebuah getek yang amat sederhana Dengan getek dari dua batang pohon kelapa yang digandeng dengan bambu Dia pun menyeberangi sungai dan melanjutkan perjalanannya Berlari cepat menuju arah Sumedang yang sudah diketahuinya Karena tadi siang dia sudah bertanya-tanya orang dalam perjalanannya Sambil berlari, tiada hentinya dia berpikir tentang Jatmika dan Sulastri Mereka itu tampak begitu akrab Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatinya Betapa tidak, Jatmika adalah seorang pemuda yang demikian tampan dan gagah Akan tetapi sebetulnya tidak aneh kalau mereka itu berhubungan akrab, bantahnya sendiri Bukankah mereka itu masih satu perguruan? Sulastri adalah murid atau lebih tepat, cucu murid Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit Sedangkan Jatmika adalah cucu Ki Tejo Langit, putra dari Ki Sudra Jat, anak angkatnya Berarti antara Jatmika dan Sulastri tentu saja ada hubungan baik sekali Bahkan mungkin tumbuh besar dalam satu lingkungan Maka bukan hal aneh kalau gadis itu akrab dengan Jatmika Kenyataan ini menghapus rasa tidak enak di benak Aji Kini yang terpenting, dia harus cepat dapat bertemu dengan Pangeran Mas Gede, Adi Pati Sumedang yang sedang ditunggu bahaya maut Walaupun dia masih ragu dan juga penasaran mengapa Jatmika dan Sulastri mau menerima kerjasama itu Benarkah Jatmika dan Sulastri Sudi menjadi antek pengkhianat dan anak buah Kumpeni Belada? Dia teringat pula kepada kakak dirinya, Hasanuddin Kakak dirinya itu pun sudah terseret ke Lembah Hina, menjadi antek Kumpeni Belanda Kenapa orang-orang begitu mudah terpikat umpan kedudukan dan harta benda? Untung baginya malam itu langit cerah dan bulan muda memberikan penerangan cukup sehingga dia dapat melakukan perjalanan cepat sekali Ketika Fajar meningsing, tibalah dia di luar sebuah dusun Kebetulan dah melihat seorang petani setengah tua memanggul cangkul, agaknya petani yang amat rajin ini sudah hendak bekerja di sawah ladangnya sepagi itu Aji menghadang di depan petani itu dan sebelum petani itu terkejut, Aji sudah mendahului dengan teguran yang ramah dan lembut Selamat pagi, Paman Rajin benar sepagi ini sudah hendak bekerja di ladang, yah, kalau saya menanti sampai matahari terbit, jangan-jangan saya malah tidak sempat lagi menggarap ladang, denmas, jangan sebut saya denmas, Paman Saya juga orang desa seperti Paman Akan tetapi kenapa kalau matahari terbit Paman malah tidak sempat menggarap ladang, wah, nak mas Orang sedusun kami jadi repot sejak malam tadi Kami harus melayani tamu agung, maka saya pagi-pagi sekali segera saja ke ladang agar terhindar dari kesibukan nanti, tamu agung Siapakah dia, Paman wah, bukan blaen-blaen, men-men, anak mas Tamu yang kini bermalam di rumah kepala dusun adalah Gusti Adipati Sumedang sendiri Para pengawalnya, kurang lebih seratus orang bersama perwira-perwiranya mondok di pendopo rumah kepala dusun sampai penuh dan ramainya bukan main Semalam kami harus melayani semua keperluan para para jurid itu, berita itulah yang dicari Aji Baiklah, Paman Lanjutkan perjalananmu dan terima kasih Andika hendak ke mana tanya petani itu melihat Aji hendak melangkah ke arah dusun Aku ingin menonton Gusti Adipati dan para pra juridnya, wah, hati-hati, nak mas Mereka galak-galak, salah sedikit mereka main tampar Aji tidak menjawab melainkan cepat memasuki dusun itu Tidak sukar baginya menemukan rumah kepala dusun yang jauh lebih besar daripada rumah penduduk lainnya Dan dari luar saja tampak betapa di pendopo terdapat lima orang para jurid yang bertugas jaga Mereka melakukan penjagaan secara bergiliran Aji cepat memasuki pekarangan rumah besar itu dan segera menghampiri pendopo Lima orang penjaga itu terserang kantuk yang harus mereka tahan-tahan tadi Tidak aneh kalau mereka itu menjadi tidak sabaran dan mudah marah Melihat seorang pemuda dusun menghampiri mereka, seorang di antara para penjaga yang membawa tombak ini segera menghadang dengan galak dan kasar Dia menodongkan ujung tombaknya ke depan dada Aji Hei, mau apa kamu datang ke sini tanpa dipanggil? Mau nyolong, menjuri, ya Aji mengerutkan alisnya Heran dia melihat sikap seorang para jurid sumedang ini, tiada bedanya dengan serdadu kompeni Belanda yang angkuh Kisanak, aku datang membawa berita penting sekali untuk Gusti Adipati, kata Aji dengan sikap hormat dan suaranya lembut Penjaga itu menjadi semakin marah Empat orang kawannya sudah datang pula menodongkan tombak mereka kepada Aji Apa kau bilang? Siapa sudi menjadi sanakmu? Hayo katakana, apa maka sunmu datang malam-malam ke sini? Awas, jangan bohong dan bicara yang bukan-bukan atau tombakku akan menjebolkan isi perutmu Tadi sudah kukatakan bahwa aku datang membawa berita penting sekali untuk Gusti Adipati Ujung tombak itu ditekan dan merapat di kulit dada Aji Petani kotor macam kamu mana mempunyai berita penting untuk Gusti Adipati? Paling-paling kalau bertemu kamu ingin mengajukan permohonan, minta ini itu Hayo pergi atau tomabak ini akan kutusukan di perutmu bukan hanya tombak si pembicara yang menekan kulit Aji Juga empat batang tombak lain menekan kulit tubuhnya, dua di depan, satu di kiri, satu di kanan dan satu di punggungnya Dia telah di kepung lima batang tombak yang siap menusuk Kalian penindas rakyat, sungguh keterlaluan berkata demikian Dia menggerakkan kedua tangannya sambil memutar tubuhnya Tombak-tombak itu ditusukan karena para prajurit mengira dia melakukan perlawanan Akan tetapi senjata-senjata itu terpental dan ketika tangan Aji menampar lima kali, tombak-tombak itu patah-patah Aji menggerakkan kakinya yang menyambar-nyambar dan lima orang itu berpelantingan dan jatuh terbanting keras Hei, apa yang terjadi di sini? Terdengar bentakan nyaring dan dua orang dengan gerakan terangginas telah berhadapan dengan Aji Melihat dua orang itu berpakaian sebagai perwira, Aji cepat mencabut keris pusaka Kiai Nagaulang dan memperlihatkannya kepada dua orang perwira itu Mudah-mudahan Andika berdua mengenal pusaka itu kata Aji yang mengangkat keris itu sehingga tertimpa sinar lampu gantung yang berada di pendopong Apa artinya ini bentak seorang perwira? Ah, itu! Keris pusaka Kiai Nagaulang Andika utusan Gusti Sultan Agung dari Mataram kata perwira kedua Aji mengangguk dan menyarungkan kembali kerisnya Benar, kisana Ketahuilah, aku datang hendak menghadap Gusti Adipati sekarang juga Ada pengkhianatan dan para pengkhianat merencanakan untuk membunuh Gusti Adipati pada siang hari ini Karena itu, harap segera laporkan kepada beliau agar aku dapat menghadap dan bicara dengan beliau Mendengar ini, dua orang perwira itu terkejut bukan main Apalagi setelah mereka Mengenal Kiai Nagaulang dan tahu bahwa pemuda yang merobohkan lima orang para jurid itu adalah utusan Sultan Agung di Mataram Mari, kisana, mari masuk saja Akan kami hadapkan Gusti Adipati kata dua orang perwira itu dan Aji lalu Diiringak memasuki rumah melalui pendopo Semua para jurid pengawal ketika mendengar akan apa yang terjadi Menjadi heran dan menghujani lima orang yang dirobohkan Aji tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Adipati Pangeran Mas Gede tentu saja terkejut sekali ketika digugah dari tidurnya dan seorang perwira menghadap dan melapor akan kedatangan Aji yang membawa berita pengkhianatan yang mengancam nyawa Adipati itu Cepat Adipati Pangeran Mas Gede bertukar pakaian, mencuci muka dan tak lama kemudian dia sudah menerima Aji di ruangan belakang, ditemani oleh lima orang perwira, yaitu para pimpinan pasukan pengawal itu Pada waktu itu, Sumedang memang dirongrong oleh gerakan-gerakan gerombolan yang tampaknya ada tanda-tanda hendak memberontak Maka dalam perjalanan berburu binatang ini Adipati Pangeran Mas Gede membawa seratus orang pengawal dipimpin lima orang perwira Di depan Seng Adipati Sumedang, kembali Aji memperlihatkan keris pusaka Kiai Nagawalang sehingga Seng Adipati percaya kepadanya Andika bernama Lindu Aji Nah, setelah kami merasa yakin bahwa Andika memang utusan Gusti Sultan Agung Sekarang ceritakanlah dengan gamblang tentang apa yang Andika sebut sebagai pengkhianatan yang mengancam keselamatan kami itu Dengan jelas Aji lalu menceritakan tentang percakapan antara Tumenggung Jalwisa dan Aki Mahasasura tentang pengkhianatan mereka Dan tentang rencana mereka untuk besok siang turun tangan membunuh Seng Adipati yang sedang melakukan perburuan binatang di lembah sungai Cilutung Mendengar laporan ini, Adipati Pangeran Mas Gede menepuk pahanya sendiri dengan marah Keparat Jalwisa Kiranya dia merencanakan pengkhianatan dan pembunuhan keji Akan tetapi kami mempunyai 100 orang pasukan pengawal Gusti Adipati Harap diketahui bahwa Tumenggung Jalwisa akan mempersiapkan orang-orangnya yang berjumlah 50-an orang Akan tetapi mereka semua memegang senapan yang mereka dapatkan dari Kumpeni Belanda, Setan Jahanam Kalau begitu berbahaya juga Hei para perwira pengawal, bagaimana baiknya menurut kalian seorang di antara 5 orang itu berkata Demi keselamatan paduka, sebaiknya kalau kita segera kembali saja ke Kadipaten Gusti Adipati, maafkan saya, Paman Adipati, kata Aji yang teringat akan nasib Jadmika dan Sulastri Kalau penyerangan itu urung atau gagal, tentu keselamatan 2 orang itu terancam sekali Saya kira justru ini saat yang terbaik sekali bagi paduka untuk membasmi para pemberontak itu Tapi mereka kuat sekali, anak mas Bagaimana mungkin 100 orang pasukan kami dapat melawan 50 orang yang memegang beril kata Seng Adipati Juga amat membahayakan keselamatan Gusti Adipati, kata seorang pengawal Mereka semua tidak menyetujui usul Aji Akan tetapi dengan sikap tenang Aji berkata Paman Adipati, kita mempunyai suatu hal yang amat kuat dan yang menjamin kita untuk dapat mengalahkan mereka Yaitu bahwa kita telah mengetahui rencana mereka Sebaliknya mereka sama sekali tidak menduga bahwa paduka telah mengetahui keadaan dan rencana mereka Kita dapat memanfaatkan keuntungan itu untuk menjebak mereka dan menghancurkan mereka Menangkap dan menghukum pengkhianat Tumenggung Jalwisa dan Aki Mahasasura yang membantunya itu Hmm, bagaimana mengaturnya, anak Mas Lindu Aji? Aku tetap khawatir kalau sampai gagah, tentu akan terjadi malapetaka Tumenggung Jalwisa itu cukup sakti dan dia memang pandai menggunakan senjata api Apalagi yang namanya Aki Mahasasura itu Dia sakti mandraguna dan pandai sihir Bahkan kabarnya dia dapat mengubah dirinya menjadi hari mau jadi jadian harap paduka Jangan khawatir, biar saya yang mengaturnya Saya yang akan menggantikan paduka di dalam kereta Dan saya yang akan menghadapi Mahasasura Sebaiknya sekarang juga kita berangkat, Paman Adipati Agar kita dapat tempat yang cocok untuk melaksanakan rencana kita menjebak mereka Kita dapat merundingkan tentang rencana jebakan itu dalam perjalanan Pangeran Mas Gede akhirnya menyetujui dan pagi-pagi sekali rombongan ini bergerak meninggalkan dusun Dan setelah tiba di tepi sungai Cilutung, Aji mencari tempat yang baik untuk menjebak lawan Ketika tiba di lembah sungai yang berhutan, Aji menghentikan rombongan itu Dia lalu mengatur pasukan pengawal, membaginya menjadi tiga rombongan dan menyuruh mereka mempersiapkan gendawa dan anak panah sebanyaknya Senjata bedi lawan akan dibalas dengan anak panah Dia mengatur sedemikian rupa sehingga tiga rombongan pasukan itu bersembunyi dan mengepung tempai itu dari tiga jurusan Mereka diperintahkan untuk tetap bersembunyi dan berlindung di balik batang-batang pohon dan batu-batuan besar Aji lalu menggunakan tali untuk mengikat semak-semak belukar dan pohon-pohon kecil yang berada di tengah dan yang terkepung tiga rombongan itu Paduka sebaiknya ikut bersembunyi bersama para perwira pengawal dan meninggalkan kereta di depan sana Biar saya yang menggantikan paduka berada dalam kereta Akan tetapi kami tidak takut, kami bahkan ingin menghajar sendiri pengkhianat Jaluisa itu kata Pangeran Mas Gede penuh semangat Jangan, Paman Adipati Saya percaya akan kemampuan paduka Akan tetapi ketahuilah bahwa Jaluisa memiliki dua pistol berpeluru perak dan emas yang tidak dapat ditahan oleh Aji kekebalan Biarlah saya yang akan menghadapi mereka Bersama dua orang sahabat saya Siapa dua orang sahabatmu itu mereka adalah saudara-saudara seperguruan saya Seorang pria dan seorang wanita yang sekarang menjadi tawanan tumenggung Jaluisa Saya akan membebaskan mereka Dan kami bertiga rasanya cukup untuk menghancurkan kekuatan Jaluisa dan Mahasasura Baiklah kalau begitu Pangeran Mas Gede lalu ikut bersembunyi dan siap bertempur kalau keadaan membutuhkan bantuannya Aji berpesan kepada para prajurit pengawal agar jangan dulu menyerang dengan anak panah mereka sebelum dia memberi isyarat